Baik Buya, kembali kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Saya hamba Allah izin bertanya. Saya seorang istri yang sudah menikah selama hampir 10 tahun lamanya. Dulu suami saya sangat rajin beribadah, mengaji dan juga sholat malam. Bahkan berpuasa sunnah juga. Singkat cerita, sekitar 2 tahun belakangan, suami saya mulai berubah dan bisa dibilang juga setelah kami memiliki anak kedua, suami saya mulai sering bermain HP. Ada banyak yang ditontonnya di HP-nya, mulai dari hal yang kurang baik seperti film dan video yang tidak pantas, sampai hal yang baik juga seperti menonton ceramah dan lainnya. Namun kebiasaan bermain HP, suami saya semakin hari semakin menjadi. Dia hanya berhenti main HP saat sholat, makan dan tidur dan ada kerjaan. Saya sebagai istri merasa sangat diabaikan dan tidak dianggap. Keenakan juga dan juga merasa dengan anaknya menjadi kasar. Mohon pencerahannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handphone. Main HP itu maksudnya itu apa? Bukan HP, ingin mainan. Tentu ada sesuatu yang menjadikan dia itu senengpel dengan handphone. Itu yang harus dipahami. Kalau handphone benda mati apa sih? Dimakan juga enggak enak. Berat-beratin aja kan? Kan begitu. Tapi di balik itu ada apa? Dan kita kan punya syahwat. Syahwat mata, syahwat telinga, ada syahwat perut. Kalau syahwat perut enggak cukup dengan handphone. Ke dapur makan. Lalu apa yang bisa di handphone? Dengan handphone kok saya, kok suami saya betah banget. Dengan handphone berjam-jam. Mungkin ada sesuatu. Termasuk tadi yang disinggung. Nonton enggak? Tontonan yang tidak pantas itu merusak. Dan itu menyandu ya. Kita duduk dengan pakarnya psikolog yang mengerti dalam hal ini. Dikatakan itu adalah nyandu. Bahkan lebih candu daripada orang yang kena ganja, narkotik dan sebagainya. Sehingga yang suka capek pun kalau sudah mengikuti tontonan yang kotor itu katanya berjam-jam. Na'udzubillah. Karena itu adalah urusan rasa yang dikugah syahwat. Maka dari itu Islam mengantisipasi. Orang beriman itu menjaga matanya dari melihat yang demikian. Efek buruknya banyak banget. Efek buruknya dia menjadi tidak puas dengan pasangannya. Karena menganggap pasangannya tidak seperti yang dilihatnya. Sehingga dia penasaran menjadi seperti yang dilihat di gambar itu. Sementara itu enggak ada di alam nyata. Itu kan film, hayal dan seterusnya. Maka misalkan itu bahaya sekali. Kerusak itu merusak rumah tangga, merusak keluarga. Bahkan tidak dibenarkan juga kalau suami istri nonton yang demikian untuk bangkitkan syahwat. Na'udzubillah. Berarti syahwatnya suami bukan karena istrinya, tapi karena tontonannya. Ini kebodohan lagi. Belum lagi itu mengajari waktu itu nonton bersama, giliran suaminya pergi, istrinya pengen lihat, lihat sendiri, enggak pakai suami lagi. Maka itu bahaya banget handphone, jadi main handphone di situ. Biarpun sisi lain dia melihat ceramah, makanya kadang kita bingung. Sudahlah, kalau anda nonton Youtube Buya terus ujung-ujungnya anda nonton yang enggak benar, mending enggak usahlah. Biar aman deh, enggak usah semuanya deh. Gara-gara Youtube Buya lalu itu, jadi hati-hati urusan itu ya. Nah, kemudian semakin keras hati kalau sudah orang dekat dengan kemaksiatan-kemaksiatan semacam itu. Nah, kemudian biasa orang itu, handphone itu ajib. Kalau ditekur itu langsung emosi. Ajib. Ini penting. Ini anu, coba. Pak, kok handphone anturus? Ini penting, ini setelah gini. Ajib, coba aja. Orang mengenai handphone itu sudah ditekur, yang baik mesti marah itu. Ada apa, kenapa? Coba merhaba. Bahkan kami selalu sampaikan. Hei para iswami, sudah kalau dengan istrimu itu, jangan pegang handphone. Kalau mengenai handphone pun minta izin. Yang saya mau mengenai sementara. Ya enggak bro. Ini ajib duduk berjam-jam, masing-masing. Istri tolonglah kalau dengan suami itu, jangan handphone-an terus. Itu tidak sadar. Yang demikian itu hal yang tidak baik. Sehingga mau ngomong aja sampai kadang-kadang tidak nyambung-nyambung. Istrinya nyambung. Bang, bang. Cuman kadang-kadang, ini biasanya jawaban terang. Ini penting, ini harus sekarang ini. Kalau tidak, alasannya macam-macam. Anda hargai dong teman duduk Anda itu. Jangan sampai Anda duduk jasadnya dengan dia. Tentunya otak Anda kemana-mana. Alangkah indahnya kalau Anda duduk dengan kawan, waktu Anda mau telpon saja. Saya minta izin membuat as, bentar penting. Oh ya, ya, ya. Selesai, selesai dong. Hidupnya itu do'en punat. Itu mungkin ceritanya panjang. Sampai jika jadi marah-marah atau tidak sehari, itu prosesnya. Diingatkan istri mulai marah. Diingatkan sering marah. Atau istri yang ingatkannya juga orang baik. Akhirnya berdua emosian sama anaknya jadi marah-marah. Sebabnya apa? Handphone. Berarti semua dari kita perlu belajar. Banyak komunikasi terganggu dari arah handphone. Yang pebisi mengatakan, ini lagi orderan ini. Ini macam-macam padahal orderannya satu. Ngacunya sebelas. Alasan, alasan, alasan. Tidak berguna itu, Masya Allah. Hati-hati ya. Jadi tidak disadari untuk sebagian orang itu. Ajaan. Di bandara suami istri berdampingan. Masya Allah, dua jam. Haji, enggak tegur siapa. Kirain perang kali. Musuhan di rumah. Sibuk dengan hapenya. Senyum-senyum sendiri. Tawa-tawa. Haji, soting kepalanya orang gila. Enggak begitu, wahi mbak Allah. Andai ini, tolong. Harga yang lain. Itulah menjadi, itu proses panjang. Jadi suami marah-marah itu enggak sepontan. Mungkin dari diingatkan sekali begitu. Atau istri kurang baik dalam mengingatkannya dan sebagainya. Makanya kalau mengingatkan itu lagi begitu, itu jadi marah. Kalau mengingatkan itu jangan pas lagi bengar HP. Ngingatkan lagi makan enak bang. Tolong dong bang. Aku kan lagu deket abang kan pengen nempel. Abangnya pakai handphone terus. Dibuyain gitu dong. Coba. Daripada mencet tut HP, pencet hidung saya deh. Gitu aja gitu loh. Yang ngalem begitu deh. Manja begitu. Lalu ingatnya waktu suaminya lagi main handphone. Apaan ini? Ini cari duit ini. Waduh cuman. Padahal duitnya enggak dapat juga kadang-kadang. Nah, Alhamdulillah. Jadi tolong dijaga ya. Jaga perasaan. Makanya saya itu sedih-sedih dengan handphone itu. Ada-adang sahabat enggak. Handphone itu. Akhirnya komunikasi pengen. Handphone itu kan alat komunikasi. Tapi sekarang handphone jadi pemutus komunikasi. Kenapa? Bukan komunikasi yang dipakai. Mainnya tadi. Ada sesaat main game. Isteri yang ditinggal di sampingnya. Main Youtube. Youtube aja kalau secara ramah. Dengar bareng bersama. Mau oke. Ngaco. Allah. Semoga Allah mengampuni. Berikan kesadaran semuanya. Nah, sekarang bagaimana langkahnya? Ini jawabannya. Langkahnya. Semoga suami anda dengar suara saya ini. Karena pada dasarnya anda, suami anda orang baik. Sesuai dengan yang anda sifati. Rajin dan sebagainya. Akan tapi saat ini adalah ada gelombang, ada ombak, ada angin topan. Insya Allah setelah ini, setelah mendengar suara ini, suami anda tidak usah khawatir. Tidak bisa diapa-apain. Solusi bagaimana? Solusinya semoga suami anda dengar ini, semakin indah setelah itu. Dan suami anda, kami yakin suami anda tidak akan marah kepada anda, kalau ngadu-ngadu begini. Tidak. Karena anda rindu kan? Anda rindu kemesraan, anda kebaikan seperti dulu lagi. Kami yakin suami anda dengar suara kami ini, langsung besok itu langsung. Kalau ada anda langsung HP-nya disembunyi. Tidak enak langsung. Gimana yang baik? Gitu. Kalau anda pergi baru mekan HP perlahan-perlahan. Kemudian menjoin nonton yang tidak-tidak. Ingat. Siapapun dari kita amanat. Kita harus malu kepada Allah. Apa yang anda lihat. Biarpun anda di kamar yang sempit sembunyi, Allah maha tahu. Semoga Allah menjaga mata kita semuanya, menjaga keluarga kita indah di dunia. Hingga di akhirat, Allah alam bisawab.